Pasangan kekasih Bastian Steele dan Sita Marino tengah disindir lantaran gaya pacaran yang dinilai vulgar. Diketahui, Bastian dan Sita sering membagikan potret keromantisan mereka di sosial media. Namun sayangnya, tak sedikit netizen yang memberikan komentar sini soal gaya berpacaran mereka. Seperti yang heboh belakangan ini, banyak orang yang menilai gaya berpacaran Bastian dan Sita dianggap terlalu vulgar. Bahkan ada yang menyebut jika keduanya tak tahu malu berpose romantis hingga dibagikan ke sosial media. Menanggapi hal itu, Bastian dan Sita lantas angkat bicara. Sementara itu, Sita sendiri berharap agar netizen lebih bijak saat berkomentar perihal kehidupannya. Di sisi lain, Bastian mengaku tak terlalu memikirkan komentar miring yang menyinggung perihal hubungannya dengan Sita. Namun mantan personil Kobe Junior itu berharap netizen lebih mengingat perasaan keluarga hingga ayah dan ibunya saat berkomentar negatif padanya. Hubungan asmara Bastian Steele dengan adik dari putri Marino yakni Sita Marino Kianhari makin mesra. Keduanya kerap kali membagikan momen kemesraan mereka di sosial media masing-masing. Banyak penggemar mereka meminta keduanya untuk segera membawa hubungan itu ke jenjang yang lebih serius. Senada dengan para penggemar, Bastian diketahui sudah memiliki rencana untuk menikahi sang kekasih. Hal itu diungkapkan langsung Bastian baru-baru ini. Ia mengatakan siap untuk membawa Sita Marino ke pelaminan jika Tuhan telah memberikan jalan untuknya. Bastian mengakui bahwa dirinya sudah sempat membahas keseriusan hubungan dengan Sita Marino pada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya pun mendukung dan memasrahkan keputusan tersebut pada Bastian lantaran dirinya lah yang akan menjalaninya. Kendati sudah mendapat lampu hijau dari orang tua Bastian nampaknya tak mau buru-buru. Ia ingin mempersiapkan segala hal sebelum melangkah ke pelaminan bersama kekasih tercintanya. Hai pemisah selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Terima kasih.